Teman-teman personal wisata Buleleng, saya sekarang mau sedikit mewawancarai pengunjung yang katanya ibu ini dari Jakarta, dia kesini berlibur bersama dengan anggota keluarganya. Selamat siang ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Debbie. Ibu Debbie ya. Ibu Debbie pertama kali kan datang kesini. Bagaimana sih kesannya mengajak keluarga untuk datang ke R.J. Sukumpul ini? Kesannya sangat, apa ya, sangat senang sekali karena kan benar-benar masih alami dan juga kehidupan alami sangat luar biasa yang belum pernah ditemukan tempat lain. Jadi memang adalah wiki adventure memang karena saya pakai wiki sendiri, pakai girl drive, map agak cepat sih karena tapi sudah senang sendiri dan unik. Oke, pastinya keluarga dan juga ibu pasti sangat senang bu ya. Bisa mengunjungi tempat yang sangat alami sekali di Singaraja ini. Kalau mungkin ada nggak sih saran atau kritik yang mungkin bisa ibu berikan untuk kemajuan dari lokasi pariwisata ini? Sekarang, jadi tidak ada apa karena saya dengan keadaan sekarang sudah cukup bagus dan pariwisata itu mungkin juga sangat selesai dan sangat praktik lah. Jadi kita disitu dengan mudah dan jalannya pun sangat mudah, ada tangan dan ada pegangan tangan. Jadi kita sudah sangat baik. Kalau seharannya mungkin lebih dipromosikan karena mungkin jarang belum semua tahu lah menikmati. Oke, seperti saya contohnya ibu ya. Lewat video ini nanti saya akan promosikan ke Youtube juga supaya bisa lebih terkenal lah beberapa wisata yang ada di Buleling ini sendiri. Terima kasih ibu atas waktunya. Oke guys, setelah turun beberapa tangga, beberapa puluh anak tangga maksud saya, saya berada di sebuah tempat peristirahatan di sini sebelum lanjut turun lagi untuk sampai di lokasi air terjunnya. Di sini kita bisa lihat panorama air terjunnya, sangat indah banget. Itu di air terjunnya, seren banget. Saya beristirahat di sini sebentar sambil menikmati sedikit panorama air terjunnya sebelum kita turun ke bawah. Pastinya sangat indah banget ya, kita bisa lihat. Itu jatuhan air terjunnya, bikin kita tagung dan juga bersyukur seperti itu karena masih diberikan kesempatan untuk melihat keindahan panorama alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita semua. Jadi patut kita syukuri dan patut kita jaga dan lestarikan untuk anak cucu kita nanti. Oke, cukup dulu untuk istirahatnya untuk sahabat pesona wisata Buleling dimanapun berada. Yang tentunya masih setia bersama saya, Sanjay Merta, di liputan kali ini di air terjun sekumpul, desa sekumpul Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleling. Mantap. Ini kita sudah hampir mau sampai. Kita lihat ada banyak wisatawan manca negara ini dan juga yang dari domestik juga yang kayaknya lagi menikmati suasana air terjun, baik berfutu maupun sekedar melepas kelelahan karena sudah sampai di air terjun. Jadi, ini anakan sungainya yang dialiri dari air terjun sekumpul untuk menyeberang. Kita kayaknya harus lepas alas kaki dulu untuk bisa sampai di tempat kutu beberapa orang yang kita saksikan di ujung sana, di dekat batu-batu besar dua itu. Oke guys, kita lepas alas kaki dulu. Saya sudah lepas alas kaki. Yuk kita nyeberang untuk sampai di dekat jatuan air terjun. Airnya dingin, guys. Oh my God. Kayaknya saya akan sedikit basah, tapi nggak apalah. Ini sampai di air terjun itu, guys. Dingin banget. Nah, ini dia, guys. Air terjun sekumpul. Kita lihat. Benerannya-bener. Indah banget. Yuk, kita jalan lagi. Untuk bisa sedikit mendekat. Jadi, kalau mengajak anak-anak ke sini harus sedikit berhati-hati ya. Karena jalannya juga berbatu dan juga licin untuk sampai di bawah jatuan air terjun sekumpul. Embun air terjunnya sudah terasa nih, guys. Bener apa tubuh saya. Terasa dingin, guys. Di sini. Bener terjunnya agak sedikit berembun ya. Jadi, kurang jelas fotonya. Atau gambarnya. Ini dia, guys. Gambarnya. Di atas jatuan air terjunnya. Mudah banget, guys.